Polda Metro Jakarta Selatan terus melakukan pendalaman kasus penganiayaan yang dialami anak petinggi GP Ansor, Kristalino David Ozora, 17. Dalam rangka mendalami keterangan dari tersangka Mario Dandi dan Sane Lukas, kepolisian melakukan gelar perkara pada minggu, tanggal 26 Februari tahun 2023. Gelar perkara juga dilakukan untuk mengetahui siapa sosok wanita pembisik Mario Dandi. Kendati demikian, Nurma Dewi belum membeberkan secara rincin perihal hasil gelar perkara tersebut. Pihaknya hanya mengatakan, gelar perkara tersebut dilakukan untuk mendalami keterangan dari sejumlah saksi. Di antaranya, teman perempuan Mario yang berinisial apa, diduga apa merupakan sosok yang memberitahukan kepada Mario perihal perbuatan tak baik David terhadap kekasih pelaku, yakni AG. Selain apa, AG juga turut diperiksa oleh penyidik. Saat pemeriksaan berlangsung, AG sangat kooperatif dalam menjawab sejumlah pertanyaan. Seperti diketahui, Mario yang merupakan anak pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan, dengan tega menganiaya David pada Senin, tanggal 20 Februari tahun 2023. Atas perbuatan yang dilakukan Mario, David dinyatakan koma. Adapun Mario Dandi dan sang perekam video tersebut, yakni Sane Lukas ditetapkan menjadi tersangka. Diketahui, Mario dan Sane telah melanggar Pasal 76 C Junto Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak Subsider Pasal 351 Ayat 2 KUHP Mario dan Sane kini tengah ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Imbas dari kasus penganiayaan yang dilakukan, sang ayah Mario, yakni Rafael Aluntri Sambodo, LAT, dicopot dari jabatannya. Sebelum dicopot, Rafael merupakan Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak, DJP, Kanwil Jakarta Selatan II. Terbaru, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Rafael mengundurkan diri dari aparatur sipil negara, ASN.